Jenazah wali kota Bandung Odet M. Daniel disolatkan di Pendopo, Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga terlihat ikut menyolatkan jenazah almarhum. Sambil terisak tangis, ia kemudian menyampaikan kata sambutan. Adapun jenazah wali kota Bandung, Odet M. Daniel tiba di Pendopo, Kota Bandung pada Jumat 10 Desember 2021. Sebelumnya, Odet M. Daniel tak sadarkan diri saat akan berjalan menuju Mimbar di Masjid Mujahidin karena akan menjadi khotib sholat Jumat. Dikutip dari tibujabar.id, jenazah Mang Odet dibaringkan di dalam keranda di Pendopo. Tampak sejumlah ASN, kerabat, dan keluarga turut hadir. Selesai sholat jenazah, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan sambutan mewakili Pemprov Jabar. Saat menyampaikan sambutan, Ridwan Kamil tampak menangis. Suaranya berat dan sesekali terisak bersamaan dengan air matanya yang mengucur deras. Diketahui Ridwan Kamil menjadi sahabat terbaik Odet M. Daniel karena sempat bersama memimpin kota Bandung pada 2013 hingga 2018. Pada kesempatan itu, Ridwan Kamil mengatakan sangat kehilangan Odet M. Daniel. Selesai disolatkan di Pendopo dan menerima kerabat yang hendak bertaksiah, rencananya Odet M. Daniel akan dimakamkan di Tasik Malaya. Selesai disolatkan 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 di Tasik Malaya. Terima kasih telah menonton